Iblis sungai telaga jilid tiga. Hebat bekerjanya pikiran kedua nona itu, sampai Fajar tiba-tiba tak ada di antaranya yang dapat memejamkan matu dan tidur pulas. Adalah Howingan yang tidur nyenyak telah membuka matanya. Kapan ia mengawasi ibunya, ia tersenyum. Ialah bocah yang belum tahu apa-apa. Howing yang lebih dahulu lompat turun dari pembaringan, ia bertindak menghampiri Giyokpeng hingga bisa melihat nona pek sedang rebah mendorong saja. Lantas ia tertawa perlahan. Segera ia mendekati pelinga orang untuk berkata perlahan juga Seng Surya sudah naik tinggi. Oh seru Giyokpeng perlahan, terkejut lantas ia turun dari pembaringannya. Ia masih pepat pikirannya tetapi bisa ia tersenyum. Lekas-lekas ia menyisi rambutnya dan mencuci muka, untuk terus pergi ke dapur. Howing mengempah Howingan, sembari tertawa ia kata pada ibu si anak, aku duga tadi malam dia pun sukar tidurnyanya, maka itu naik kau lekas, panggil dia masuk untuk sarapan pagi Giyokpeng tersenyum, dengan sabar dia bertindak ke kamarnya Rit Howing. Pagi itu Indah Sisa pun bergemerlapan di antara sinar matahari. Seng angin bersiur membawakan harumnya bunga, buah dan rumput. Kubuk pun sangat tenang dan damai. Selekasnya Giyokpeng melihat pintu kamarnya Rit Howing, ia terperanjat. Kedua daun pintu terbuka separoh, maka dia mengernyitkan kedua belah alisnya yang lempik dan berkata di dalam hati, ah, dia lalai sekali. Kenapa dia tidur tanpa mengunci pintu? Ia berjalan terus, ia berpikir pula, kalau toh dia sudah bangun, seharusnya dia menengok kakak In, aku dan Howingan, di lain saat. Si Nona sudah berada di dalam kamar. Kali ini ia terperanjat saking heran bercampur kaget. Ia melihat pembaringan kosong, tetapi pembaringan itu rapi. Sisa api sudah padam. Ketika ia berpaling ke dinding di situ tak tampak konghang kiam, pedang yang mengagetkan biang lala. Tanpa terasa nonapet berlompatan ke pembaringan, maka di situ ia melihat sehelai kertas yang ada tulisannya yang tertindih bantal kepala. Segera ia membaca, kakak In dan kakak Peng yang baik. Kitab pedang karya guru kita bukan cuma liai tetapi juga menyangkut soal kehidupan kaum rimba perselatan seumumnya, tetapi di luar tahuku telah aku membuatnya di yalang hatiku dengan sendirinya menjadi tidak tenang. Lebih-lebih karena janji pertemuan di Tiongok telah mendekati, tinggal lebih kurang waktu dua bulan. Maka itu di dalam waktu singkat ini, hendak aku berbuat semampuku mencari dan mendapatkannya pulang. Aku hendak mencarinya walaupun aku tahu harapannya sangat tipis. Hatiku lega sesudah aku berdanya semampuku. Lain tahun pada tanggal 15 bulan pertama pasti aku akan berada di Tiongok. Kakak berdua, seharusnya aku menemui kalian guna memberitahukan maksud hatiku ini tetapi karena aku khawatir kalian mencegah terpaksa aku ambil ini jalan, pergi tanpa pamitan lagi. Tiong masih sekian lama Giyok Peng berdiri menjublak mengawasi suratnya si adik Tiong itu, selekasnya dia sadar, dia lari kepada Kyaungin. Nona Tiong heran melihat orang datang sambil berlari-lari dan mukanya pucat. Ia melompat bangun. Bukankah adik Tiong sudah pergi tanyanya? Itulah terkaannya yang paling dahulu. Giyok Peng mengangguk. Benar, sahutnya sambil ia mengangsurkan suratnya Rit Tiong. Inilah suratnya, silahkan kakak baka Kyaungin menyambuti surat itu dan membacanya dengan cepat. Dia tak dapat melenyapkan sifat kekanak-kanakannya, kata Nona Tiong kemudian. Dia toh tak punya endusan sama sekali. Habis, kemana dia mau pergi mencari bagaimana sekarang? Tanya Giyok Peng. Pikiran kacau disebabkan kekhawatirannya bagi Tiong. Perlu atau tidak kita memberitahukan Pamanin. Kita dapat minta Paman memohonkan bantuannya kedua Siau. Lim Sia supaya kedua itu mengirimkan murid-muridnya mencari keperbagai penjuru, Kyaungin menggelengkan kepala. Ia menghela nafas. Adik Kyaung pergi sejak tadi malam, dia tentu telah melalui perjalanan seratus li atau lebih katanya. Jangan kata kita dapat menyusulnya, taruh kata dia tersusul belum tentu dia mau diajak pulang. Kecuali kalau Pamanin sendiri menyandaknya, Giyok Peng berdiam matanya menatap Seng Kakak, siapa sebaliknya memandang ke arahnya hingga mereka saling mengawasi. Habis apakah kita membiarkan saja dia pergi kemudian nona Pek bertanya berduka tetap tak tenang. Kyaungin tertawa walaupun nadanya berduka. Apakah dayanya untuk tak membiarkannya pergi ia balik bertanya. Hanya dengan kepergiannya, bukan saja ia sulit baginya untuk mendapatkan pulang kitab itu, ia juga merusak rencana yang hendak kita atur. Tidak ada jalan lain daripada kita bersabar menanti sampai lain tahun, sampai pertempuran di gunung Tiongak itu, Giyok Peng berdiam. Ia menyambuti pulang suratnya Rit Hiong. Kemudian ia mengempoh anaknya untuk terus duduk menghadapi Kyaungin. Di depannya sudah sedia satu meja barang santapan guna santapan pagi, tetapi tidak ada satu di antaranya yang tertelan mengisi perutnya. Cuma Rit Hiong yang mereka pikirkan dan khawatirkan. Seng waktu berjalan cepat, Seng tengah hari tiba dengan segera. Ketika itu Pat Paisin Kit Ingewe Asian kembali ke rumah gubuk. Kedua nona telah mengambil keputusan tidak berani mereka menyembunyikan kepergiannya Rit Hiong itu. Maka mereka lantas memberitahukannya. Si pengemis menepuk meja. Anak itu sangat semibrono katanya keras. Nanti aku pergi susul dia adik Hiong telah pergi sejak tadi malam, Paman, Kyaungin mengasih tahu. Mana dapat Paman menyusulnya? Lagipula Paman tidak tahu akan tujuannya, Ingewe Asian diam untuk berpikir. Benar juga, katanya kemudian. Aku si pengemis tua hendak membantu Wipek, Kat Sian Su menyambut para undangan. Walaupun waktu yang ditetapkan ialah tanggal 15 bulan pertama, ada kemungkinan dalam beberapa hari ini akan sudah datang sejumlah tamu-tamu. Ialah mereka yang formasi tempatnya paling dekat dengan Siaulim Sye. Mereka itu rata-rata kawan atau sahabatnya Pak Kat tetapi diantaranya pasti juga ada sahabat-sahabat kekaku. Sedangkan mereka semua pada mempunyai adat atau tabiat atau kebiasaan yang luar biasa, yang angkuh dan dingin hingga sulitlah untuk menyambut dan melayaninya. Jika terjadi salah bicara sedikit saja, bisa-bisa mereka nanti angkat kaki pula. Karena, tak dapat aku pergi dari sini, dia jagi tua ini menghela nafas. Ia mendongkol berbareng berduka. Hanya sejenak ia menambahkan, beberapa orang sahabatku itu adalah orang-orang yang sudah setian lama mencuci tangan yang telah mengundurkan diri, hingga ada. Kemungkinan orang-orang muda sekarang ini cuma beberapa orang saja yang kenal atau ketahui asal-usul mereka itu. Sejak malam itu aku menempur Tuan Cieluit si kepala bajingan itu, aku memperoleh kenyataan bahwa segerombolan setan cilik itu sesungguhnya tak dapat dipandang ringan. Demikianlah, tak dapat tidak, perlu aku mengundang kawan-kawanku itu siapakah para tetua itu, Paman Tiawain tanya. Entah pernah hanakda mendengarnya dari guruku atau tidak, ditanya begitu, ingewe asian tertawa terbahak-bahak. Dia girang sekali. Orang-orang undanganku itu sangat jarang bergaulan dengan gurumu si hidung kerbau itu sahutnya gembira. Tak pernah dia lupa menyebutnya lu, si hidung kebau, kalau lain orang menyebutnya itulah ajakan untuk kaum imam, tosu atau tojin, tetapi buat ia, itulah caranya bergurau. Dia sendiri-sendiri selalu menyebut dirinya si pengemis tua, atau si bangkotan pemabukan. Karena itu tidaklah heran jika dia belum pernah atau tak pernah di depanmu. Di mata gurumu itu, sahabat-sahabatku terhitung sebagai orang-orang malang di tengah, jahat bukan, lurus bukan, sebab mereka tak suak memikir mendalam siapa salah siapa benar, mereka mudah bergirang, tapi juga gampang marah. Setahuku selama hidup mereka belum pernah mereka itu melakukan kejahatan besar, ada juga sebagai macam kejahatan atau kekejian kecil. Kalau gurumu si hidung kerbau malu bergaul dengan mereka, maka mereka itu pun belum tentu sudi menaruh netuk kepada gurumu yang layaknya kayak dewa alim. Ringkasnya mereka keudah pihak mirip api dengan air yang saling tak sudi memberi ampun. Paman berkata si nona cio, ingin keponakanmu berbesar hati menambah sedikit dari pandangan paman, ialah mengenai guruku. Memang di luarnya guruku tampak pendiam dan alim bagaikan dewa serta berwibawa juga, tetapi sebenarnya guruku sangat lues dan pemarah, ingewe asian menggelengkan kepala dan tertawa. Tok cio si hidung kerbau itu katanya, walaupun ia pandai ilmu silat luar biasa tetapi yang membuat orang menghormatinya adalah sifatnya yang putih bersih, yang tak tamat akan nama besar dan kedudukan. Harus diakui, siapa yang lihai ilmu silatnya dan merasa dirinya dapat menjegoi kalangan rimba persilatan, kebanyakan mereka itu memandang ringan pada nama besar dan kedudukan tinggi, sebaliknya, hati mereka tawar. Di lain pihak lagi, ada orang yang lihai semacam itu tetapi toh tak dapat mengelahi niatnya tetap berada di atas lain orang. Demikian di dengan aku si pengemis tua, kalau bukannya aku mendengar kabar halnya pak cio si yang jindikyu hoasan memiliki ilmu pedang yang luar biasa istimewa, Tidak nanti aku mendatangi peinya untuk menantangnya bertanding, pengemis itu berhenti sejenak, untuk menarik napas perlahan-lahan melegakan dadanya. Di masa itu aku si pengemis tua, aku istimewa sekali ia melanjuti. Bicara sebenar, aku sangat tidak puas yang gurumu disohorkan sebagai orang gagah luar biasa yang nomor satu dalam dunia rimba persilatan. Maka itu aku telah menempur dia sampai tiga hari dan tiga malam, di antara kita tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, sampai akhirnya gurumu menunda gerakan pedang dan menganjurkan aku untuk menghentikan pertarungan itu. Kemudian barulah aku pikirkan tentang pertandingan itu. Lantas aku insyaf bahwa setelah bertanding selama seratus jurus aku telah kalah di dalam satu jurus di antaranya. Ketika itu setauku, ilmu Hian Bun Sian Tian He Je Kang dari gurumu itu belum sempurna, begitu pun belum sempurna ilmu pedangnya Pat Kua Kiyun Kiam dan ilmu ringan tubuh lompat tinggi Tim Chiong, Lom Catan Tangga Mega, 30 tahun telah berlalu siapa tahu selain semua ilmunya itu. Sekarang dia pun menciptakan ketiga ilmu pedangnya yang digabung menjadi satu itu yaitu Tai Kekal Yang Ye Kiam, sedangkan aku, sebaliknya, aku bagaikan si nakan panah yang telah diluncurkan, Kiyawin berkhawatir. Ia melihat di waktu berkata terakhir itu wajahnya si pengemis kurang sekali, suata tanda bahwa dia insyaf dan menyesal. Maka ia lekas-lekas berkata, Paman, kau merimba perselatan menyebut Paman sebagai pet passion kit, bukankah julukan itu besar dan harum tak kalah daripada namanya guru ku inggewe asian tertawa hambar. Aku si pengemis tua, telah tua kau, katanya Mas Gul. Mendadak dia berbangkit bangun terus bertindak keluar dengan perlahan. Kiyawin dan Giyok pengmelengak. Belum pernah dia melihat jago tua itu demikian berduka dan kelakuannya demikian aneh. Maka mereka menerka bahwa perubahan itu pastilah disebabkan selama tahun-tahun yang belakangan ini hidupnya si pengemis aneh terlalu sunyi. Kiyawin masih mau omong lebih banyak pula tetapi karena Seng Paman Guru sudah pergi keluar, terpaksa ia mesti menunda, walaupun demikian, ia toh lantas berjalan mengikutinya. Giyok peng dengan mengempok kau yang mengimpil di belakang si KKN. Kedua nona itu berjalan tanpa suara, mereka mengikuti Paman itu sampai di luar gubuk sejauh seratus tombak lebih, sampai di situ baru mereka berhenti. Ingewe ASEAN berjalan terus dengan tak pernah ia menoleh walaupun hanya satu kali. Nampaknya seperti ia tidak tahu yang kedua keponakan murid itu telah mengantar keluar. Terus Kiyawin dan Giyok peng mengawasi kepergian Seng Paman yang berjalan terus dan baru menghilang di suatu pengkolan gunung. Tiba-tiba nona pek merasakan sesuatu yang menggugah hatinya, maka tanpa merasa air mata itu berjatuhan ke muka anaknya. Kiyawin mendapatkan serupa duka itu, matanya lantas menjadi merah dan mengembangkan air, hanya dia memilih dapat meneguhkan hatinya mencegah air mata itu mengucur keluar. Lantas juga kedua nona itu berdiri dalam saja, yang satu menepis air matanya, yang lain mencoba menguasai hati, buat melegakan diri. Giyok peng terasadar paling dahulu karena tiba-tiba saja haoyan memanggil nama. Mama makain saflannya atas keadaan mereka. Dari itu, lekas-lekas ia menarik tangannya Kiyawin. Kakak, mari kita pulang. Ia mengajak. Ah nona Ciyo mengeluh. Sejak aku kenal Pamanin, belum pernah aku melihat ia seduka barusan, lalu tanpa mengatakan sesuatu lagi, ia memutar tubuh untuk pulang ke gubuk mereka. Giyok peng yang tadinya menarik tangan orang, berjalan mengikuti di belakangnya. Cepat lewatnya seng waktu. Sepuluh hari berlalu seperti tanpa terasa. Selama itu inggewe asian belum pernah kembali. Maka itu, untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya, sambil merawat haoyan, kedua nona rejin berlatih guna menyempurnakan ilmu pedangnya itu. Ilmu pedang itu perlu dengan latih tak putus-putusnya untuk menjadi sempurna betul-betul. Sementara itu inggewe asian sebenarnya sedang repot luar biasa hingga ia umpama kata tak dapat memecah dirinya. Namanya Pek Kat Siansu dari Siaolin Siai sangat kesohor, nama dia pun tak kalah pamarnya. Sekarang mereka berdua membuat undangan umum. Undangan mereka itu membuat mereka yang diundang menjadi memperoleh kehormatan besar, hingga siapa yang menerima itu hatinya menjadi girang. Benar seperti diduga si pengemis sahabat-sahabat yang tempat kediamannya paling dekat dengan Siaolin Siai telah datang siang-siang. Di antaranya haruslah disebut seorang sungan telaga Kang Owi yang dianggap luar biasa, yang tinggal menyendiri bagaikan bersembunyi di suatu tempat yang bernama Kim Kok Wan, Taman Lembah Emas, di wilayah kota Lok Yang. Ia telah membuat seluruh rumah besar, Chung Ie, yang pintunya senatiasa tertutup karena ia menampik datanya tamu-tamu, bahkan kunjungan orang rimba persilatan, Bu Lim ia tolak juga. Karena itu lama-kelamaan. Jadi jarang orang menjenguknya, hingga akhirnya ia dilupakan kaun Kang Owi dan Bu Lim. Jago itu singai bernama Eng Eng. Di masanya dia malang melintang, namanya sangat tersohor. Orang segani dia karena dua rupa kepadiaannya, yaitu ilmu ringan tubuh berlompat tinggi dan jauh, Kang Kang Tae Ciong Set dan senjata rahasianya yang dijulukinya Teratai Tio Lian Cie, yang berjumlah 108 biji. Pada 40 tahun yang lalu, pernah dengan seorang diri dia menempur lima ketua kamim dari Siaulim Cie, sebab tialah ia telah mencuri kitab silat tangan kosong dan ilmu pedang Siaulim Cie yang disimpan di dalam Coang Kok Kok, lau yang tempat menyimpan kitab. Ia pun telah bertempur dengan Pek Kat Sian Su sendiri selama 300 jurus tanpa ada yang kalah atau menang. Ketika itu Pek Kat belum diangkat menjadi ketua Siaulim Cie dan dia mempunyai seorang paman seperguruan yang terlebih tua. Kapan paman itu melihat dia tidak bisa merobohkan musuh, si paman turun tangan sendiri. Dialah Cheng In Tai Su, pendeta satu-satunya yang kedudukannya setingkat lebih tinggi daripada Pek Kat. Sedangkan gurunya Pek Kat sendiri ialah Goen Tai Su. Tak kala itu usianya Cheng In sudah 100 tahun lebih, selama hidupnya jarang dia tinggal menetap di Siaulim Cie. Dia lebih gemar merantau. Selama 3-5 tahun, tak pernah ia pulang ke kuilnya. Hanya di saat Pek Kat bertempur dengan engeng kebetulan dia baru pulang. Menyaksikan Pek Kat Keteter, dia menyuruh si keponakan murid mundur untuk dia yang menggantikan melayaninya. Sebenarnya selama 300 tahun, Cheng In adalah jago Siaulim Cie satu-satunya. Goen sendiri masih kalah dengannya. Hanya tabiatnya saja yang aneh, tak betah dia tinggal di dalam kuil. Benarlah, setelah dia maju belum. 30 jurus, engeng sudah kena ditotok hingga tak berdaya. Pek Kat menyayangi ngai engeng, ia memintakan keampunan, maka engeng dibiarkan pergi setelah dia diberi nasihat. Tati engeng ingat Budi, di saat pengkat mengantarkannya turun gunung, di kaki puncak Siaulih Yong, mereka berdua mengikat janji persahabatan. Sejak itu belum pernah mereka bertemu pula, sampai seluatnya tiga tau Pek Kat diangkat menjadi Hong Tio atau Chiang Bun Jin, ketua Siauling Sia, baru engeng datang untuk memberi selamat. Kedua sahabat bertemu dengan sangat gembira. Inilah pertemuan sesudah belasan tahun mereka terpisah. Malam itu, mereka berdua bicara asik sekali. Engeng berkatai hatinya, ia sudah bosan dengan dunia Kang Ho dan ingin hidup menyendiri di Kim Kok Kuan, maka lain waktu ia minta Pek Kat suka berkunjung ke rumahnya itu. Kata-katanya telah dibuktikan. Demikian ia mencuci tangan dan membangun rumahnya di Kim Kok Kuan Tiu. Bahkan ia sampai menampik kunjungannya sahabat atau orang bulim lainnya. Pek Kat menyetujui dan menguji keputusan sahabat itu mengundurkan diri, sebab memang benar dunia Kang Ong sangat berbahaya. Cuma satu malam sahabat itu beromong onong, selanjutnya mereka berpisah pula. Selanjutnya, selama Engeng tinggal di Kim Kok Kuan, hubungan kedua sahabat bagaikan terputus. Tapi di sini itu Pek Kat merasa aneh, ia seperti mencurigai Engeng. Ia mendapat perasaan sahabatnya itu menyimpan sesuatu rahasia entah apa. Apakah perlunya rumah atau halaman demikian besar di Kim Kok Kuan itu? Hanya itu pernah Pek Kat memikir menanyakan keterangannya si sahabat tetapi selalu ia gagal. Saja, ia ragu-ragu mulainya sukar dibuka. Dan Engeng selama dia tidak ditanya dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Mulanya masih kedua sahabat suka berkunjung dengan lain, tahun lewat tahun saling berkunjung itu berkurang merahkan selama dua atau tiga tahun tak pernah sekali jua. Hingga mereka seperti sudah saling melupakannya. Tapi sekarang setelah Siaw Lim Pei menghadapi ancaman pertempuran mati hidupnya ini tiba-tiba Pek Kat ingat sahabatnya lama itu dan segera mengirimkannya surat undangan. Terpisahnya Kota Lok yang dengan Tio gak cuma kira ratus li, buat orang yang mengerti silat hal itu tidak dapat menjadi alangan suatu apa orang dapat pergi pagi dan pulang sore. Pek Kat mengirim utusan murid Siaw Lim Sia yang terpilih maka suratnya tiba dalam Sabtu hari. Semenjak dilepasnya surat-surat undangan Siaw Lim Sia menjadi repot membuat persiapan menyambut kawan dan juga lawan kamar-kamar disediakna penjagaan di seluruh halaman kuil diperketat. Tak ada jalan yang tak dijaga. Sementara itu marilah kita melihat dahulu kepada Ingewe Asyang sejak dia meninggalkan Kiawin dan Giyok pun berdua. Jagob tua ini merasa hatinya sangat tidak tenang. Sudah hilang kitab ilmu pedang walaupun itu bukan kitab karyanya sendiri telah pergi pula anak angkatnya tanpa pamitan lagi. Terutama ia berduka sekali. Seharusnya ia menuju ke barat buat kembali ke Siaw Lim Sia lantaran pikirannya kusut itu ia terasasar. Sesudah jalan kira tujuli baru ia ketahui bahwa ia kesasar. Tentu sekali ia harus memutar tubuh buat kembali. Tetapi itu waktu di depan ia ia melihat dua pasang sepatu mana berserakan di atas rumput. Segera timbul perasaannya ingin tahu maka dengan satu kali lompas sampailah ia pada keempat buah sepatu itu. Kali ini dia bukan lagi heran hanya heran bercampur kaget. Di antara rumput itu tampak rebah dua tubuh pendeta yang jelas nyata dari jubahnya warna abu-abu dan di sisi kedua mayat itu menggeletak masing-masing singatung yaitu tongkat panjang dan ketu golok mereka itu. Tetapi yang paling hebat ialah kedua pendeta itu hilang kepalanya masing-masing sebatas leher. Tak usah disangsikan lagi bahwa kedua mayat itu ialah dua orang pendeta yang ditugaskan menjaga jalan dan sebuah jalan cagat. Sebagai seorang jago apapula jago tua ingewe as yang cuma kaget sebentar. Lantas dia sadar dan dapat menerka artinya penemuan mayat-mayat itu ialah kedua pendeta itu roboh sebagai korban-korbannya tangan-tangan jahat. Tepatnya musuh. Sedera Pat Faisinkit menghampiri mayat-mayat itu guna meneliti terlebih jauh. Melihat dari darah yang tidak mengucur banyak, tahulah dia bahwa kedua pendeta itu mulanya kena tertotok jalan darahnya, lalu sedang mereka tak sadar, leher mereka ditebas kutung-kutung. Dalam penasaran, ia mereba dada orang. Maka ia menemui masih ada denyutan jantung orang. Maka itulah bukti bahwa orang baru saja dibunuh. Melihat formasinya tongkat dan golok, NGW ASEAN pun mendapat kesan kedua senjata sengaja diletakkan di sisi mereka itu. Maka itu lantas otaknya bekerja, dia atau mereka itu pasti bukan sembelarang orang. Tak mudah merobohkan dua orang hingga orang tak berdaya dan mayatnya dipindahkan ke tempat yang bala dengan rumpu tebal dan tinggi itu dan sepatu mereka bagaikan. Dipertontonkan. Kenapa kepala orang pun dikutungkan dan dibawa pergi? Untuk apakah? Bukankah itu bukti bahwa musuh berada atau bersembunyi di sekitar sini guna melakukan pembunuhan gelap terhadap para pendeta? Atau mungkin kalau yang jatuh bukan cuma kedua pendeta yang malang nasibnya ini? Tengah pendeta ini berpikir begitu, tiba-tiba ia mendengar suara berkersek rumput di belakangnya, belum lagi ia menoleh atau melirik, kupingnya lantas mendengar ini suara yang rada parau, saudara, bukankah saudara ialah pet taisin kit ingewe asian yang namanya tersohor dalam dunia sungai telaga cepat bagaikan kilat, ingewe asian memutar tubuhnya. Ia sudah lantas bersiap sedia. Tidak salah sahutnya cepat. Ya, inilah si pengemis tua. Dan kau, cuan yang terhormat, siapakah kau di depan pengemis ini, cuma sejarak beba apa kaki, tampak seseorang tua yang kumis janggutnya telah putih semua bagaikan perak, tubuhnya jangkung kurus, karenanya jubahnya panjang juga, sedangkan wajahnya menunjukkan dia berwibawa. Yang aneh ialah di tangan kirinya dia itu tertenteng dua kepala orang yang terikat menjadi satu dengan rotan dan tangan kanannya memegang sebatang tongkat yang terbuat dari perunggu. Walaupun demikian dengan muka berseri-seri dia lantas menjawab pertanyaan orang. Aku yang rendah ialah Ngai Eng Eng dan aku datang ke Tiongak ini karena aku menerima undangannya pendetap tekat serta kau kakak in tingkatnya in GW asian tingkat tinggi, jarang orang buli merimba perselatan yang memanggilnya saudara, kakak atau adik, maka itu mendengar orang si Ngai ini memanggil ia kakak, ia merasa tidak senang. Walaupun demikian ia tidak mau menunjuk rasa tak puasnya itu. Orang toh berkarai ia bahwa orang datang karena menerima undangannya. Tak mau ia berlaku kurang hormat. Maaf aku kurang hormat katanya sambil merangkap kedua tangannya. Kakak kau membawa-bawa kepala orang, kepala siapakah itu Ngai W asian sengaja menanya meski juga ia sudah melihat tegas sekali dua kepala itu tiada rambutnya, jadi itulah kepalanya dua orang pendeta, bahkan itulah kepalanya dua orang murid siaulim sia yang tubuhnya baru ia ketemukan. Ngai eng-eng menghela nafas. Aku menyesal yang aku datang terlambat satu tindak katanya sengit karena itu kedua bapak pendeta ini telah kena orang bokong hingga mereka menerima kehilangannya secara hebat dan menyedihkan ini, kedua matanya inggewe asian mengerluarkan sinar bengis. Dengan begitu kakak Ngai kau telah melihat sendiri si orang jahat tanyanya, entah bagaimanakah macamnya pembunuh itu mereka terdiri dari dua orang sahut tengeng. Tubuh mereka kecil dan sangat gesit, telah aku susul ia sejauh beberapa li, aku tidak berhasil menyandaknya. Setelah aku menyerang mereka berulang-ulang dengan teratai besiku, barulah mereka meninggalkan dua dengan kegagalanku ini. Ingewe asian heran tapi belum sempat ia menanya pula, ia melihat tibanya liawin taisu bersama dua orang pendeta tingkat tinggi dari tatmo ih. Mereka itu datang sambil lari-lari. Mulanya liawin melihat mayatnya kedua pendeta yang rebah tak berverjiwa dan tanpa kepala, baru ia mengawasi kepala orang di tangan Ngai Eng Eng tidak ayau lagi ia mengangkat sebelah tangannya sambil memperdengarkan pujinya. Si Acu tanyanya kemudian kepada Eng Eng apakah kedua kepala orang itu kepalanya murid-murid kami ini pendeta itu sangat jarang berada di dalam kudilnya karena itu ia tidak kenal Ngai Eng Eng dan tidak tahu juga persahabatannya orang Si Ngai itu dengan ketuanya karena ini melihat orang membawa-bawa kepalanya dua murid Si bercuriga ditanya begitu rupa Ngai Eng tertawa hambar ia memangnya bertabiat dingin dan jumawa pertanyaan itu yang adanya luar biasa membuatnya tak puas ia seperti dapat menerka bahwa orang mencurigainya tapi ia menjawab sambil tertawa hambar kecuali orang-orang Siaulim Siee di Tiongak sini dimana ada pendeta-pendeta lain mendadak pendeta itu menjadi gusar walaupun biasanya ia sabar dan tenang inilah disebabkan hebatnya apa yang ia lihat kedua orang muridnya rebah terkapar tanpa kepala dan kepalanya justru terikat dan tercekal di tangan orang yang tidak kenal sedangkan orang itu bersikap angkuh tanpa pikir panjang lagi ia mengangkat tongkatnya melintang dan dengan murka jika demikian maka si yang menjadi pembunuhnya kedua murid kami ini ngai eng menengadah langit dan tertawa lebar kata dia membunuh orang dan berbuat jahat bukanlah urusan yang terlalu berat tak ada perlunya kalau orang menjadi kaget dan menjadi banyak berisik karenanya liau win juga tertawa dingin si cu berani membunuh orang rupa-rupa si cu tak takut untuk mengganti jiwat tanyanya pula tetap keras karena habis sudah kesabarannya ia tegas menggerakkan tongkatnya untuk menerjang tahan berseru ingewe asian yang segera mencegah gerakan tangan orang liau win melengak saking heran ia pun segera melihat pengemis itu berlompat maju menghadang di depannya hanya sambil menghadang itu ingewe asian terus berkata aku si pengemis tua sudah lama mendengar nama besar dari kau kakak ngai sayang tak dari siang-siang kita bertemu satu dengan lain hari ini kau melihatmu benarlah seorang gagah perkasa engeng tertawa bergelak pujian hanya pujian katanya nama kakak lah justru yang besar dan telah menggemparkah seluruh sungai telaga sudah lama aku mengkangeni nama kakak beruntung sekali hari ini kita dapat bertemu muka hingga dengan demikian dapatlah aku penuhkan pun harapanku ia diam sejenak terus ia menambahkan di dalam dunia ini tak sedikit peristiwa-peristiwa melepas budi dan penasaran dan semua ada yang terjadi karena seng kebetulan demikian dengan tai su ini karena ia melihat aku memegangi kepala orang kontan aku dituduh sebagai pembunuhnya dalam hal ini biar bagaimana aku menjelaskan rasanya sulit buat aku membersihkan diri susah buat melenyapkan salah mengerti karenanya karena urusan ada begini rupa aku pikir terlebih baik bagiku untuk tidak mengaduli dah habis mengucap itu jago tua itu berpaling untuk mengawasi liawin dan mulutnya berulang kali mengawasi dengan tawa dingin liawin membanting kaki dialah seorang sadar maka tiba-tiba saja dia insaf akan kekeliruannya maka itu lantas ia sesalkan inggwe asian eh pengemis bangkotan kau jahat sekali hampir-hampir kau membuat kau berbuat salah terhadap seorang sahabat katanya sengit si pengemis tersenyum kakak ngai ini adalah tamu undangannya ketua siaun lem siekama katanya sabar siapa suruh kau tidak mengenalnya liawin menggerakkan tongkatnya dari atas ke bawah maka pancatnya tongkatnya itu ke dalam tanah hingga tanahnya munkerat setelah mana dia merangkap tangannya memberi hormat pada engeng maaf pin cheng tidak mengenali kau si cu katanya engeng segera membalas hormat ia melihat usiasi pendepa sudah lanjut ia percaya pendepa itu jadi salah seorang tertua dari siau linsie dan kedudukannya pasti tidak rendah aku pun minta diberi maaf katanya sambil tertawa lantaran malasku sangat hingga kecuali ketua pekat bapak pendeta lainnya sangat sedikit yang ku kenal kembali liawin membalas hormat dan berkata merendah sesudah mana ia menitahkan kedua kawannya membawa pulang kedua mayat itu supaya mereka itu segera melaporkan kepada ketua ketua mereka sekalian memohon petunjuk sekarang mari kita melihat-lihat di sekitar ini ing dewe asian mengajak pemeriksaan itu pun menjadi pemikirannya liawin mka itu berdua mereka lantas pergi berputaran tetapi karena tidak ada hasilnya terus mereka pulang ke siaun linsie baru sampai di pintu gebang mereka sudah disambut pekat sendiri bukan main girangnya kedua belah pihak keduanya tertawa riang habis saling memberi hormat pekat berkata kakak ngai sudah mengundurkan diri seharusnya tak dapat aku mengganggu mu akan tetapi urusan luar biasa penting terpaksa aku mengirim surat juga kepadamu inilah sebab kawanan bajingan luar lautan lihai semuanya tak dapat mereka dihadapi oleh kaum rimbah perselatan seumumnya engeng tertawa sudah beberapa puluh tahun kita bersahabat selama itu belum pernah kita saling minta bantuan kata ia sekarang kau telah mengundang aku aku sangat berterima terima kasih itulah pertanda bahwa kau masih belum melupakan sahabat lamamu karena itu juga begitu aku menerima suratmu begitu aku merangkat kemari hanya sayang aku terlambat satu tindak aku tiba tanpa mampu menolong kedua muridmu itu karena itu sesungguhnya aku malu sekali parasnya pekat berubah menjadi suaram dengan mendadak ia menjadi sangat berduka itulah baru permulaan dari peristiwa peristiwa hebat menyedihkan katanya menghela nafas dan itu tidak sampai di sini saja silahkan kalian masuk ke dalam nanti kalian mendapat tahu terutama kau sahabatku sepasang alisnya inggewe asian terbangun ia menerkap pada suatu kehebatan lain sebenarnya ia hendak meminta keterangga atau dapat ia mencegah membuka mulutnya maka dengan membungkam ia turut bertindak masuk pekat memimpin dan ngai mengikuti ketua siya limpe mengajak kedua teman lamanya langsung ke tatmoto ruang bodhidharma untuk memasuki sebuah kamar sis yang terbuat dari batu merah itulah sebenarnya kamar peranti berobat atau istirahatnya pendeta-pendeta yang terluka disebabkan kecelakaan-kecelakaan latihan baru mendekati 7 atau 8 kaki dari kamar bertiga mereka sudah mendengar rintihan tak hentinya rintihan saling susul dari mereka yang tengah menderita itu pula pertanda bahwa orang yang lagi menderita itu tak sedikit jumlahnya di muka pintu ada dua orang pendeta yang bertubuh tinggi dan besar yang mengawal selekasnya mereka melihat pekat lantas mereka memberi hormat kepada ketua itu terus lekas-lekas mereka membukakan pintu ingewe asian menjadi tidak sabaran dialah yang mendahului bertindak masuk maka itu lantas ia melihat delapan orang yang masing-masing rebah di atas pembaringan kayu cemara tubuh mereka itu dikerdongi selimut putih hingga tak tampak lukanya masing-masing pekat mengawasi si pengemis dan sahabatnya engeng wajahnya suara saking berduka selama beberapa ratus tahun belum pernah siaulim si mengalami peristiwa hebat dan menyedihkan seperti kali ini kata suaranya sedih sungguh aku sangka justru di bawah pimpinanku bisa terjadi semua ini itulah bukti dari pimpinanku yang tidak bijaksana karena aku tidak mempunyai kemampuan hingga aku menyebabkan para murid ini menderita kalau nanti aku beruntung dapat kembali dari perjalanan ke sarang bajingan luar lautan itu akan aku mengundurkan diri dan mengambil keputusan guna aku mengatur maaf kepada para leluhur dan partayan sementara itu inggewe asian heran ia tidak melihat tanda-tanda darah pada kain keredong yang berwarna putih itu maka ia kata di dalam hati rintihan mereka menyatakan tentunya barang setitik juga saking herannya tapah merasa sebelah tangannya diulur dipakai menyingkap kain kerbong puting dari penderita yang terdekat dengannya begitu ia melihat seng penderita begitu inggewe asian sendiri melengat matanya mendolong mulutnya ternganga toh pitin sinkit menjadi pengemis konsen dan luas pengalamannya pendeta yang lagi menderita itu memejamkan kedua belah matanya mukanya telah berubah menjadi biru pucat itulah yang menggetarkan hatinya si jago tua pekat menyaksikan keadaannya sahabat pengemis itu ia menghela nafas tadi aku menerima laporan berkata ia sabar katanya dua orang kami yang berjaga-jaga di arah barat daya di jalan genting yang penting kedapatan roboh tak berdaya dan merintih terus-terusan kelihatannya mereka seperti terkena racun mulanya aku mengira mereka itu kurang berhati-hati dan telah kena terpagut binatang beracun maka kau memerintahkan pihak tatmoih mengirim orang-orang buat membantu mereka serta berbareng menempatkan dua orang penggantinya baru aku memberikan perintah itu lantas datang lain-lain laporan yang serupa bahwa orang-orang kami roboh tak berdaya dengan tubuh bengkak dan mukanya pucat pasi kehitam-hitaman kami tidak tahu apa yang menyebabkan kecelakaan itu karena itu aku minta beberapa tianglo dari tiam serta adik liawin pergi melakukan pemeriksaan guna mencari si penyerang liawin merapatkan kedua tangannya dan berkata panco sudah menerima titah itu dan telah pergi dengan mengajak dua orang murid tatmoih tak kala kami tiba di tempat jagaan sebelah selatan kami mendapatkan bahwa dua orang kita yang bertugas di sana sudah binasa dibunuh pekat menarik napas bagaimanakah duduknya itu tanya kemudian setelah memperoleh jawaban ia kata pada engeng kakak ngai dapatkah kau mengira-ngira kedua orang musuh itu berasal dari mana ngai engeng menggeleng kepala aku tidak kenal mereka itu sahutnya aku cuma melihat mereka itu bertubuh kecil dan gerak geriknya sangat gesit muka mereka pun ditutup dengan topeng jika aku tidak keliru menerka mestinya mereka itu orang-orang perempuan apa orang-orang perempuan tanyain gewe asian heran ya engeng tetapkan rasanya mataku tidak keliru melihat senjata mereka juga bukan senjata yang umumnya dipakai bangsa pria senjata apakah itu yang satu membekal pedang hanya pedang itu jauh lebih pendek daripada pedang yang yang biasa panjang kira-kira cuma dua kaki yang lainnya menggunakan sepasang pisau belati panjang kira-kira satu kaki pasti sudah mereka masuk hitungan jago silat kelas tinggi sebab mereka gesit dan liai dari ilmu ringan tubuhnya mahir sekali waktu waktu aku memburu kepada mereka mereka sudah berhasil membinasakan kedua orang kurbannya dan ketika aku mengejar mereka kabur tanpa dapat dicandak hingga aku menggunakan senjata rahasiaku baru mereka meninggalkan dua kepala kurbannya itu mulanya dua kali aku menghajar mereka dengan pukulan tangan udara kosong aku percaya kepandaianku dalam ilmu itu sudah enam bahagian sempurna seranganku berhasil di atas lima ratus kati tetapi heran mereka itu dapat menangkis dengan baik entah mereka menggunakan tipu entah kenapa sehabis menyambuti dua kali seranganku itu mereka memutar tubuh dan kabur keras sekali hingga akhirnya mereka lolos berkata sampai di situ jago tua ini berhenti sebentar ia mengawasi bergantian kepada inggwe asian dan pek krat siangsu kemudian ia menghela nafas rupanya untuk melegakan hatinya yang pepat aku situa aku sangat bersyukur sudah mengundang aku ia melanjuti kemudian sebagaimana kalian ketahui telah beberapa puluh tahun sejak aku mengundurkan diri siapa sangka kalian masih mengingatkan dan telah mengundangnya terang kalian sangat menghargai aku tapi aku menyesal sekali dihadapanku orang membuatku gagal mencegah kecelakaan sampai ada orang-orang yang bercelaka itulah hal yang membuatku malu hingga tak ada tempat buat aku menaruh mukaku coba mereka itu berhasil membawa pergi kepalanya kedua bapak pendekta itu pasti tak ada mukaku buat menemui kalian tak dapat aku memasuki kulil ini syukurlah aku mengerti ilmu lari cepat delapan tindak mengejar tong geret ilmu mana aku tidak sia-siakan selama aku hidup mengasingkan diri sejauh dua tiga li masih aku menjadi bingung sendiri ketika itu aku makin percaya mereka bukanlah sembarangan orang dia akhirnya terpaksa aku serang mereka dengan biji teratai besiku kalau ini aku tidak gagal seluruhnya mereka itu terkena teratai besi lantas mereka melepaskan korbannya tetapi mereka sendiri kabur terus dan lolos saudara ngai mengandalkan kepada pengetahuanmu yang luas tak dapatkah menerka-nerka mereka sebenarnya dari golongan mana pekat tanya pengeng menggelengkan kepala tak dapat aku mengenali mereka sebab pertama-tama kami tidak sampai bertempur dan kedua mereka mengenakan topeng tiba-tiba ingewe asian menyela saudara ngai melihat keterangan kau ini mungkin mereka bukan asal tionggoan mestinya mereka orang luar lautan juga sayang aku si tua aku datang terlambat satu tindak jika tidak tentu aku akan mencoba membekuk satu diantaranya guna mengorek keterangan perihal mereka sampai di situ liawin pun campur bicara dalam pertempuran setengah bulan yang lalu kata ia walaupun pihak bajingan tidak memperoleh hasil kita juga bukannya mendapat kemenangan karena itu benarlah kata-katanya saudara kita harus ketahui jelas perihal mereka itu setauku memang kita belum mendengar perihal dua orang pembunuh itu seperti yang dilakukan saudara mereka itu liai mereka pun belum ketahuan siapa adanya itulah satu soal berkata pekat soal lainnya ialah murid-murid kami yang terluka ini tubuh mereka bengkak dan muka mereka matang biru tak tahu kami mereka terkena racun apa sama sekali mereka tidak terluka bagaimanakah kita harus menolong mereka itu aku rasa ilmu pengobatan kami sulit menolongnya jika mereka terkena senjata rahasia biasanya yang kecil dan halus seperti jarum mesti ada tanda atau bekas-bekasnya ingewe asyang dan ngai engeng menundukan kepala mencoba mencium-cium ke dekat tubuh para korban itu mereka tidak mendapat hasil apa-apa bau yang mereka dapati cuma bau bacin seperti biasa baunya luka yang umum toh merekalah orang-orang tua orang-orang kang kau kawakan maka mereka jadi diam lewat sekian lama ingewe asyang menghela nafas seumur aku hidup di dalam sungai telaga kata ia segala macam senjata rahasia hampir aku kenal semuanya bahkan senjata rahasia hebat dari beberapa jago aku ketahui dengan baik sekali ada senjata rahasia beracun yang aku belum tahu toh pernah aku mendengarnya menurut aku para bapak pendeta ini pasti bukan disebabkan senjata rahasia kata engeng aku percaya mereka dilukai oleh suatu pukulan tangan rahasia yang beracun dalam hal ilmu pukulan ini aku tahu tentang yang tiyo siang kin serta kim lem eto kecuali mereka itu bertiga aku rasa sukar mencari orang pandai semacam mereka yang keempat jago tua itu menyebut tiga orang ahli menggunakan pukulan beracun itu yang tiyo siang ya itu sepasang malaikat kejam dari yang tiyo honak dan lo asai dan kim lem eto yakni si tunggal beracun dari kuil cu selatan ingewe asian menggeleng-geleng kepala kalau yang tiyo siang kin itulah rasanya tak mungkin kata dia dengan kusi pengemis tua kami mempunyai pergaulan tawar tidak tawar rapat tidak rapat dan berhubung dengan kepergian kita keluar lintas ini aku telah bersedia-sedia mengirim undangan mengharap bantuannya mengenai kim lem eto aku cuma pernah dengar namanya bahwa gerak-geriknya sangat rahasia hingga hampir tak ada orang kengho yang ketahui tindak tanduknya pernah aku pergi ke KWI ciu mencarinya tetapi aku gagal menemuinya aku sangsi kalau inilah hasil perbuatannya engeng tertawa sebenarnya setiap rekan rimba persilatan mengetahui perihal kim lem eto kata ia cuma benar melainkan beberapa orang saja yang pernah bertemu muka dengannya aku mempunyai peruntungan baik pernah satu kali aku melihatnya ingewe asian menarik nafas dalam-dalam kim lem eto terkenal di seluruh negara tetapi tak ada orang yang tahu si dan namanya yang benar katanya pula orang cuma mendengar gelarannya tetapi belum pernah melihat sendiri orangnya maka itu saudara kalau kau pernah bertemu dengannya dapatkah kau melukiskan tentang wajahnya tubuh dan usianya semoga kalau dilain ketika aku melihat dia dapat aku mengenalinya hendak aku si pengemis tua berkenalan dengan dia engeng tersenyum dialah seorang biasa saja tidak ada ciri-cirinya yang luar biasa atau berlainan dari orang kebanyakan sahutnya tentang usianya dia seimbang dengan usiaku selama dua orang itu bicara tekat dan liawin berdiam saja sebenarnya mereka kurang setuju orang bicara melulu tetapi mereka malu hati untuk melarangnya karenanya terpaksa mereka tunduk mendengarkan dengan hati mereka risau tidak karuhan kebetulan Pat Paisin Kit mendapat lihat kedua pendepak itu tahulah ia apa sebabnya orang berdiam dengan tampang berduka itu aku mendapat satu pikiran katanya kemudian kedua muridnya Tek Chiyosi Hidung Kerbau mempunyai obat hosinau entah obat itu dapat dipakai menolong membasmi racun atau tidak sebelum Pat menjawab engeng sudah mendahulunya obat itu tersohor mujarab boleh sekali kita mencobanya kata jago tua itu dengan adanya obat itu hendak aku mencoba membuat obat pemusnah racun itu jadinya kau mengerti ilmu pengobatan saudara Ngai Im Gwe Asian tegaskan engeng tertawa bersama Kim Lem Etok pernah aku tinggal buat suatu waktu ia menjawab memberikan keterangan dia baik sekali terhadapku dia telah mewariskan caranya pembuatan beberapa obat pembasmi racun sayang akulah yang tolol tak dapat aku mempelajari semua inilah sebabnya kau tidak mengerti sebabmu sabab dari penderitaannya para bapak pendeta ini hanya itu aku merasa andia kata kita memiliki hosinung mungkin pengobatannya tak seberapa sulit nah silahkan saudara pergi mengambil obat itu nanti aku berdaya mencoba meringankan penderitaannya mereka ini Im Gwe Asian mengangguk ia memutar tubuh buat pergi keluar tetapi baru beberapa tindak mendadak engeng memanggilnya saudara Im Tunggu sekarang aku tahu bagaimana harus mengobati mereka ini tak berani aku merepotkan pula padamu Pat Paisin Kit menoleh ia merasa heran begitu cepat perubahannya si orang Ngai ini ia pun lantas melihat bagaimana engeng sudah lantas bekerja sedangkan Pek, Kat dan Liawin mendampinginya di sisi pembaringan engeng mengenakan sarung tangan pada tangan kirinya tangan kanannya mencekal sebuah pisau kecil yang tajam mengkilat dengan pisau itu ia mengkurat lengan kiri seorang pendeta membuat luka sepanjang satu dim lebih hingga luka itu lantas mengalirkan darah yang merah ke hitaman ingewe asian segera datang menghampiri apakah saudara sudah dapat menerka racun ini racun apa tanyanya Ngai engeng tersenyum tadi aku lalai sahutnya hampir aku terpedayakan mereka itu sekarang setelah aku melihat darahnya aku merasa pasti bahwa semua bapak pendeta ini telah keracunan ya semacam ular jadi benarkah mereka terpagut tular ingewe asian menanya tegas engeng tertawa ia mengangguk jangan kata para bapak pendeta ini yang mengerti ilmu silat katanya sekalipun orang biasa saja asal dia bersenjata dia dapat memelah dirinya apapula mereka ini berbareng kena diracuninya karena ular itu ular biasa dari mana datangnya ular sedemikian banyak dan munculnya pun hampir berbareng di pelbagai tempat maka itu dapat diterka bahwa musuh menggunakan racun yang mulanya mereka kumpul atau simpan dahulu didalah sebuah selubung atau pipa besi istimewa kapan mulut selubung dibuka lantas racun ini ditimpukan seperti orang menyerang dengan senjata rahasia dalam hal ini racun itu racun dicelupkan pada jarum atau pasir setelah jarum atau pasir beracun itu mengenakan atau menempel pada tubuh racunnya lantas bekerja mengalir ke seluruh tubuh meresap ke dalam darah daging hingga si korban kontan bakuh beku tubuhnya dan kulitnya lantas berubah matang biru lalu di dalam waktu 12 jam tubuhnya bengkak racun masuk ke jantung dan butuslah jiwa orang ingewe asian heran mendengar keterangan itu dengan begini saudara ngai katanya teranglah kau pandai ilmu pengobatan keracunan ingin tertawa pula saudara ing memuji padaku katanya aku cuma belajar kulitnya saja dari kim lem etok tak dapat aku dibilang mengerti atau pandai ia terus merogoh sakunya mengeluarkan sebuah botol ketika ia buka tutup botol itu dari situ tersiar bau sangat tak sedap yang menyerang hidung membuat orang hendah tumpah-tumpah menyaksikan semua itu ingewe asian pekat dan liawin pada mengerutkan kening eng-eng kembali tertawa bicara sejujurnya saudara-saudara kata ia isinya botolku ini ialah racunnya kodok siamu bukannya aku jumawa apabila dipadu dengan racun musuh racunku ini jauh lebih beracun hanya kalau kedua racun dicampur menjadi satu sifatnya lantas berubah menjadi lunak sedang demikian sekarang hendak aku memakai racun siamu untuk membantu para bapak guru ini sementara itu pendepak itu bernafas perlahan sekali bagaikan lagi menantikan tibanya seng maut pekat dan liawin tidak mencegah orang singai itu mereka berdiri di sisi seperti lagi menonton demikian pula pet paisin kik eng-eng melanjuti usaha pertolongannya racun siamu itu berwarna kuning air beracun itu dituangkan sedikit keluka guratan di lengannya si pendepak pertama lalu menyusul dengan cepat percobaan pertolongan itu kepada tujuh orang pendepak lainnya semua mereka ini pun digores dahulu sedikit kulit lengannya sesudah darahnya yang beracun mengalir keluar baru mereka dipakaikan obat racun itu dia akhirnya eng-eng memberikan pekat sebotol kecil obat warna putih sembari tertawa ia kata kalau sebentar satu jam kemudian mereka terasadar diri dari pingsannya segera kasih mereka makan dua butir obat ini dengan diantar dengan air dingin setelah itu biarkanlah mereka beristirahat lewat tiga hari dengan setiap harinya mereka makan pula dua butir semoga mereka sudah sembuh seluruhnya sebaliknya apabila pertolonganku ini gagal kedelapan bapak guru ini tak akan hidup melewati malam ini pekat menyambuti obat sambil ia mengaturkan terima kasih lalu menyerahkan itu lebih jauh kepada seorang muridnya yang ditugaskan menjaga dan merawati orang-orang yang lagi menderita itu kepada si cuan penolong ia menambahkan saudara ngai jangan menghawatirkan apa-apa jika obat ini tidak menolong mereka terserah kepada seng buddha, manusia mati atau hidup sudah tertakdirkan kita manusia tak dapat memaksakan engeng tersenyum tetap itu aku percaya bahwa pengobatanku ini tidak keiru katanya amida buddha pekat memuji sambil merapatkan tangannya saudara datang dari tempat yang jauh siapa sangka saudara lantas menghadapi peristiwa tak beruntung ini maka setelah sekarang selagi pertolongan pertama ini silahkan saudara mengikutku ke dalam untuk kita berduduk beromong-omong supaya dapat aku melakukan kewajibanku sebagai tuan rumah terhadap tetamunya engeng mengucap terima kasih ia menerima baik undangan itu liowin segera berjalan di depan untuk meninggalkan ruang tatmoih itu guna memimpin tamunya ke kamar ketua seorang subie kacung pendeta lantas muncul menyuguhkan air teh habis menghirup tehnya ingewe asian yang mulai membuka suara kata dia dilihat dari peristiwa ini nyata sekali kawanan bajingan masih belum berlalu dari wilayah kita ini bahkan mungkin sekali mereka segera akan mengulangi pembokongannya dengan senjata racun yang jahat itu karena itu menurut pikiranku baiklah kita lebih dahulu melakukan penggeledahan secara besar-besaran guna membersihkan bagian dalam lalu kita mengirim orang-orang secara menyamar ke kaki gunung buat mematamatai musuh di setiap diusun atau kampung di sekitar kita dengan begitu mereka juga bisa sekalian menyambut datangnya tamu-tamu undangan kita eng-eng menyetujui usul itu yang bahkan ia puji pekat menghela nafas karena keadaan ialah menjadi begini rupa baiklah akan aku turut saran kedua saudara katanya berduka karena sebagai seorang beribadat ia sebenarnya tak menyetujui pertempuran apa juga habis berbicara, mereka bersantap burung, udang, semuanya sayuran rasanya lezat sesudah itu barulah ketua siau limsie mulai mengatur orang-orangnya tatmo ih diminta memilih 50 orang murid pilihan supaya mereka itu dipecah menjadi 5 setiap rombongan dikepalai oleh liau win bersama kelima tiang lo dari tatmo ketua dari ruang tohantong dan pengurus siang kongkok mereka ditugaskan menggeledah seluruh wilayah siau limsie sekalian mengatur pula pelbagai pos penjagaan supaya setiap jalan masuk terjaga rapi 20 orang murid lainnya yang terpilih cerdik dikirim berpencaran turun gunung guna sambil menyambut memasang metu kepada kawan dan lawan ingewe asian dan ngai eng eng membiarkan bantuannya mereka akan membantu ke pelbagai arah untuk di dalam kuil, teg, kat yang bertanggung jawab sendiri dengan kere demikian, siau limsie bagaikan salin rupa beberapa hari sudah lewat, tidak terjadi suatu apapun penyerangan gelap tak terulang pula eng eng dan ingewe asian penasaran sendirinya mereka menjelajah gunung memeriksa setiap gua dan lainnya seluas beberapa pululi mereka juga tidak menemukan apa-apa di lain pihak, tamu-tamu undangan mulai tiba mereka disambut dengan baik dan diberikan tempat serta pelayanan sempurna kalau tamu yang datang tamu teman lama teg, kat dan ingewe asian sendiri yang melayaninya begitulah siau limsie, yang tadinya sepi menjadi ramai penghuninya pun menjadi beraneka ragam disebabkan bedanya keleberdan dan pelbagai tamu-tamu itu tanpa merasa, satu bulan telah berlalu tetap tak terjadi gangguan pihak lawan sementara itu, delapan pendeta yang terkena racun sudah mulai sembuh seluruhnya pada suatu hari, teg, kat datang ke kamarnya ingewe asian ia hendak mendamaikan keleber kerja untuk menghadapi lawan nanti ingewe asian nampak repot menyambut ketua siau limsie setelah mempersilahkan duduk ia pula mendahului menanya keadaan kedelapan pendeta korban racun musuh itu pekat bersyukur orang sangat memperhatikan murid-muridnya syukurlah tibanya saudara ngai kata ia menjawab pertanyaan kalau tidak pasti mereka itu tak akan dapat ditolong lagi apakah saudara ngai dapat mengatakan atau menerkah siapa musuh penyerang gelap itu tanya pula Pat Paisin Kate mungkinkah mereka adalah murid-muridnya Cipmo dari pulau Chuling Chul Cipmo ialah tujuh bajingan jago-jago dari Chuliong Chul belum sahut pekat aku pun keras memikirkannya tanpa hasilnya anehnya kenapa sesudah berselang begini lama masih belum ada tindakan lainnya dari mereka itu apakah Sian Su menerkap kepada pihaknya Kim Lam Etok ingewe asian tanya ketua siau limsie itu merapatkan kedua belah alisnya ia pun menarik napas berduka jika dugaannya saudara ngai tidak keliru Kim Lam Etok sudah kena tertarik kawanan bajingan itu sahutnya menyesal kalau benar dialah adanya, makin sulit buat kita melayaninya ingewe asian heran melihat pendeta itu berduka demikian rupa sedang ia tahu pekat adalah seorang jago berbareng dengan itu, ia berkesan baik sekali terhadap pendeta ini maka juga mengawasi si pendeta ia menatap tajam hingga matanya bagaikan bersinar menyala aku si pengemis tua, aku tidak percaya mereka itu mempunyai kepandayan sedemikian lihai hingga mereka sanggup menjegoi tionggoan katanya keras asal aku si pengemis tua masih bernepas tak nanti aku izinkan mereka bertingkah pola kau dan kawan-kawanmu saudarain memang kalian mempunyai kepercayaan yang kuat sekali berkata si pendeta, cumalah, buat bicara terus terang tuliong cucipmu serta kim lem etok benar-benar tak dapat dipandang terlalu ringan ketujuh bajingan atau siluman itu sudah 20 tahun lamanya belum pernah terdengar menginjak pula tanah tionggoan maka itu, sekarang ini mungkin mereka sudah meyakinkan entah ilmu gaib apa yang paling dikhawatirkan adalah kim lem etok seorang sudah sejak 30 tahun yang lampau belum pernah dia tampak atau terdengar pula namanya dibuat sebutan menurut kabar angin dia tinggal menyendiri di dalam rimba lebat terasing di koki buket puncak Il Tiam Hang di gunung Binsan di mana dia setiap hari hidup berdekatan dengan pelbagai macam binatang beracun yang jadikan binatang tiaraannya hingga taklah heran dan dia kata dia pakai racun sebagai alat senjatanya yang istimewa benar sulit dan dia kata betul-betul dia turut memusuhi kita perkataannya ketua Siao Lin Siai itu membuat si pengemis tua berpikir keras seumurku, aku cuma pernah mendengar nama dia tetapi belum pernah bertemu dengan orangnya sendiri katanya kemudian Sian Su, tahukan Sian Su akan asal usulnya? mati yang